nah disini sudah aku siapkan mangkuk dan sendok kemudian disini aku menggunakan kopi bubuk disini aku hanya gunakan satu sendok makan aja ya kopi bubuk disini aku gunakan merek kapal api tapi kalian bisa menggunakan merek apa saja ya nah untuk bahan selanjutnya disini sudah aku siapkan apa lidah buaya tanaman lidah buaya disini aku hanya gunakan disini aku hanya gunakan sedikit saja ya ini sudah aku diamkan seminggu belum aku konsumsi konsumsi belum aku gunakan-gunakan ya sudah aku apa sih sudah aku petik seminggu jadi kulit eh apa eh getah yang kuning racun yang kuning itu sudah turun ya ini nih tuh bawahnya aja udah sampai hitam begitu ya tuh Nah aku ambil sepotong aja karena lidah buaya ini cukup besar Nah itu kan udah apa item yang paling bawah paling bawah itu udah hitam karena udah semingguan aku ambil jadi getah kuningnya itu udah turun Nah ini aku mau cuci terlebih dahulu ya karena belum aku cuci Nah setelah aku selesai cuci ini mau aku ambil sedikit ya karena masih ada yang bisa diambil apa sih gel lidah buayanya itu masih bisa diambil sayang kalau dibuang nah seperti ini ini mau di blender ya mau dipotong-potong ini aku buang durinya dulu nah durinya yang kiri dan kanan durinya itu dibuang kemudian mau dipotong-potong kecil-kecil supaya lebih gampang untuk di blender untuk dihaluskan jadi ini sama kulit-kulitnya ya saya gunakan nah seperti ini jadi manfaat lidah buaya untuk rambut itu melembabkan rambut mengatasi masalah kulit kepala mencegah kerontokan rambut membersihkan rambut berminyak menguatkan rambut rapuh melindungi dari efek buruk sinar matahari membantu pertumbuhan rambut merambat eh merawat rambut kering juga bisa mengatasi uban ya kalau sering digunakan maka uban kalian berangsur-angsur akan berkurang nah jika sudah dipotong-potong seperti ini ini aku masukkan ke dalam wadah mau aku haluskan menggunakan blender nah seperti ini ya lidah buayanya ini tidak saya tambahkan air ya langsung saja saya blender karena nanti lagi juga jelnya itu akan berair tuh langsung keluarkan jelnya jadi gampang kalau blender lidah buaya gampang harus ditambah air jadi di blender sampai benar-benar halus selamat menikmati nah ini sudah selesai aku blender ya sudah selesai aku haluskan nah seperti ini kemudian aku campurkan ke dalam kopi bubuk kopi yang tadi nah seperti ini ya kemudian aduk-aduk hingga tercampur rata jadi manfaat kopi disini mengatasi rambut rontong membantu pertumbuhan rambut membersihkan rambut mengatasi uban melemburkan rambut ya dan membuat rambut membuat rambut lebih berkilau ya nah ini sudah tercampur rata ya kemudian untuk bahan terakhir disini aku tambahkan minyak kemiri nah disini aku gunakan setengah sendok makan saja minyak kemirinya ya kemudian aku aduk-aduk kembali hingga tercampur sempurna nah seperti ini jadi untuk pengaplikasiannya itu gampang banget aplikasikan dari akar rambut ini aku aplikasikan di aja ya aplikasikan dari akar rambut sampai ke ujung rambut kemudian sambil dipijit-pijit kepalanya ya sambil dipijit-pijit kemudian diamkan 30-1 jam lalu cuci bersih atau keramas ya menggunakan sampo kalian sehari-hari udah gitu aja untuk mendapatkan hasil yang maksimal lakukan hal ini rutin setiap hari atau minimal 2-3 kali dalam seminggu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati